jemur murai batu lokal oke ini asli lokal nah seperti apa burungnya kebetulan disini juga mau saya bahas ada beberapa balak balak ini ada nokta, ada balak 6 ada juga balak sabang oke teman teman ya sebelum saya lanjut reviewnya saya sampaikan selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman teman sehat selalu oke yang sebelah kiri ini adalah balak nokta balak 4 kayak gitu teman teman bodinya juga termasuk besar yang sebelah kanan juga balak 6 balak lid, balak nokta bodinya juga besar yang sebelah kiri 1 kali hurakan ini juga kemarin saya pantau tembakannya bagus yang sebelah kanan pastol nah disini teman teman ya yang sebelah kanan lagi ini bodinya besar panjang daun lebar yang sebelah kanan lagi ini malah bapaknya juga sama lebar sekali nah disini dari segi motif nomor 1 ini teman teman nomor 1 kita agak dekat nah ini termasuk nokta ini termasuk nokta dengan panjang ekor ini sekitar 17 18 ya sekitar segitu 17an 18an dengan bodi hitungannya sedang atau agak besar nah seperti ini nah kalau kita kesini nah ini bodinya jumbo itu hampir 2 kali lipat dengan daun lebar yang sangat panjang ini ekornya 2-2 nan 2-2 lebih bapaknya juga karakternya sama dalam segi motif putihnya lebih banyak seperti balak nah kalau saya sendiri untuk membedakan ya ini sebetulnya yang sebelah sini sama ini ini juga punya darah sabang dan aceh jadi bodinya besar daunnya lebar seperti itu kalau misalkan ini ya dengan motifnya nokta tetapi badannya ini badannya besar panjang ekornya lebar ini bisa masuk kategori aceh atau sabang ya teman-teman ya jadi kenapa saya kategorikan demikian dulu saya pernah datangin asli atau murni sekitar di atas 10 tahun yang lalu jadi ada pun murai batu lokal waktu itu ekor putih medan dari pasaman atau dari pokoknya ekor putih lah untuk ekor hitam mungkin dari sinabang nias dan lain sebagainya ini pernah saya titani jadi dari sini teman-teman ya kalau misalkan masalah motif itu sebetulnya juga salah satu cara untuk membedakan mana jenis burung tersebut dari mana karena akhir-akhir ini banyak silangan jadi kalau dari sini ini beda sekali teman-teman guagah besar panjang daunnya lebar seperti ini ini kalau misalkan dia balaknya sedikit juga bodinya bodi sabang atau aceh sama halnya ini karena ini masih keturunan atau anakannya sama ya teman-teman nah dari sini kalau ini kalau ini banyak sekali yang beredar di pasaran burung seperti ini ini loh balak sabang motifnya kayak gitu lid kayak gitu nah sebetulnya kalau motif sih bisa juga ya seperti itu juga motifnya hampir sama ini loh balak sabang mungkin di luar seperti itu itu juga bisa juga mungkin silangan beberapa kali kayak gitu tetapi yang memiliki darah dekat atau misalkan masih kerabat dekat nah seperti inilah teman-teman jadi dimana ukuran bodinya dua kali lipat sama itu ya hampir dua kali lipat sama yang di sana terus daunnya teman-teman ya daunnya itu di sawang itu endah jadi gak ada yang mereh batu biasa seperti ini ini karena burung koleksi teman lama ya seperti ini teman-teman jadi ada terahnya aceh sama sabangnya teman-teman nah seperti ini jadi sekilas sama mereh batu itu warna sama hitam sama bawahnya dadanya coklat tetapi kalau kita amati memang beda ya mungkin teman-teman disini udah ada yang punya koleksi silahkan ditulis di kolom komentar seperti apa burungnya jadi balik lagi kalau disuruh review semuanya ciri-cirinya hampir sama tetapi yang disini yang kelihatan mencolok itu yang membedakan adalah posturnya teman-teman nah seperti itu ya itu kalau di luar ini motif sabang ya benar motif sabang mungkin juga silangan karena saya saya sendiri tahu ya sekarang ini banyak silangan-silangan juga seperti itu tetapi balik lagi kalau dari segi kemurnian kita bisa yang paling kanan ini teman-teman nah paling kanan ini oke sebelum kita lanjut reviewnya kita coba kesini apakah nah ini kaki hitam ini seri F ya teman-teman ya seri F kakinya hampir sama nah ini kalau ini medan biasa teman-teman sudah silangan-silangan beberapa kali jadi balik lagi teman-teman kita ke lokalnya ya kita ke lokalnya jadi disini ada empat yang motifnya termasuk kategori balak tetapi disini postur itu beda jauh jadi dua ekor ini dimana posturnya itu hampir dua kali lipat dengan yang ada dua disana dengan daun ekor itu sangat menurut saya sangat lebar sekali jadi dimana ukuran ekornya ini ini di atas 20 semua dan ini sangat lebar sekali dari segi postur dan lain sebagainya dua kali lipat nah untuk volumenya teman-teman kalau misalkan apa ya sama-sama nembak yang seperti ini ini kayaknya gak ada duanya karena saya tahu sendiri yang ini ya malah anakannya ini kemarin nembak labat panjang sekali jadi teman-teman memang burung besar kalau buat mainan belum tentu bisa main bagus ya tetapi kalau dari suguh suara biasanya semakin besar burung semakin kenceng ya itu kebanyakan seperti itu untuk kakinya kakinya yang seberang sana itu malah agak kehitaman yang ini malah merah ya yang ini malah merah tetapi untuk kaki sebetulnya itu terserah ada merah hitam atau bahkan putih tetapi dari segi postur kaki ini juga beda jadi gagah kakinya besar pokoknya bangkok kayak gitu bedanya kayak bangkok kayak ayam jawa kalau kita dekati lebih detail lagi dari segi postur ekor kepala semuanya teman-teman nah sekilas sama tetapi kalau kita bedakan teman-teman ya kita lebih dekat lagi nah misalkan ini nah ini bapaknya teman-teman ekor dua-dua lebih cuman ujungnya patah bapaknya dan ini kita ke anaknya yang ekornya masih utuh tuh seperti itu dan kita ke balak lain yang seberang sana itu yang ada beloroknya itu sebetulnya kemarin ada yang belacan juga dari silangan-silangan lokal cuman dari segi postur memang beda jauh nah yang seberang sana itu saya dapat kemarin gak tau terahnya cuman saya ambil karena ada materinya cililin nah dari segi motif gak jauh berbeda ya cuman katurangganya memang beda sekali balak biasa sama balak sabang ya nah pinara oke oke ya kayaknya itu dulu udah detailnya jadi ini yang dua ini memang beda dari yang lainnya kita kondisikan dulu karena apa yang sebelah sini ini saya penasaran cuman dia masih agak kegesitan oke nanti kita update lagi bagaimana kelanjutannya jadi itu tadi sekitar tentang balak ya jadi banyak sekali yang bilang motif-motif sabang cuman gak ada salahnya cuman yang membedakan postur dan lain sebagainya ini oke sekian dulu jangan lupa yang ikut live malam hari setelah maghrib sampai jam 9 malam ya sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa nanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati